Pernikahan Jaman Dongeng Suasana ruang udara dipenuhi dengan asap hangat dan antisipasi yang hebat. Sahabatku, Brian, sedang akan menikah. Hanya ada satu cara untuk merayakan pesta yang luar biasa ini. Musim panas 1969. Saya melihat catatan-catatan saya. Saya diberi tugas untuk memberikan pidato. Tetapi saya tidak bisa memutuskan apa yang saya ingin saya katakan waktu pidato pernikahan teman saya ini. Teman saya, Brian, dan saya saling berjabat tangan dengan cara orang Viking. Meskipun saya ini orang Britania. Dan saking kerasnya dia menjabat tangan, sampai saya hampir jatuh dan harus menjaga keseimbangan badan. Orang luar Viking mungkin tidak mengerti selera humor ini. Adik perempuan teman saya yang seksi, yang bertugas jadi mempelai wanita, bercanda kepada saya dengan cara sensual. Apakah abang sedang merencanakan pembunuhan atau penjagalan raja waktu pernikahan? Ya, pernikahan ini memang sedang berlangsung di Westeros. Saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan yang sangat mengagetkan ini. Akankah aku mengungkapkan rencanaku ini untuk meracuni sang raja dan mengendalikan kerajaan, atau akankah aku bersikap tenang? Saya memutuskan untuk mengungkapkan rencana dengan membuatnya terdengar seperti lelucon. Tidak ada yang istimewa, Daniel. Aku hanya akan menaruh beberapa dragon board di piala minum sang raja untuk menggirangkan suasana pesta. Mak, kataku sambil tertawa. Oh, aku akan senang melihatnya, jawab Daniel, dan mengedipkan matanya dan dia berjalan pergi untuk menjamu beberapa tamu yang lain. Masalahnya berpercandaan tentang rencana pembunuhan raja adalah bahwa kita tidak pernah tahu apakah orang-orang akan mendukung atau tidak, sampai ada yang berani untuk mencobanya. Tetapi saya dapat memberitahu ada suatu hal, yaitu pernikahan dongeng ini sangat menegangkan. Ketika saya kembali ke Westeros, saya sering mendengar para wanita berbicara tentang bagaimana mereka menginginkan pernikahan dongeng. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Saya telah menghadiri 10 pernikahan zaman dongeng, dan di semua waktu ini ada 8 orang yang sudah meninggal. Rencana pembunuhan kerajaan, Pemperangan para naga terbang, Peri-peri yang cantik dan genit, Dan para-para dewa viking yang sangat marah. Itu keajaiban aku bisa masih hidup sampai zaman ini. Saya juga menghadiri beberapa pernikahan di dunia manusia bumi. Kejadian yang paling signifikan yang pernah saya saksikan adalah waktu ada seseorang yang jatuh dan menggilir pergelangan kaki. Wah, kalau ini sangat mudah. Berikan saja kawan ini dengan telur rebus. Untuk menghilangkan luka memar. Jelas tidak sulit dan menakutkan, seperti waktu melawan Morgor si naga merah di jaman dongeng. Berbicara tentang Morgor, tiba-tiba saya bisa mencium bau asap. Saya panik karena saya sedang tidak membawa pedang dan tongkat sihir. Kemudian aku menyadari bahwa aku sekarang sedang berada di dunia awam dan asap yang aku lihat itu berasal dari api kecil di dapur pesta. Karena ada seseorang yang menekan tombol alarm kebakaran untuk tindakan pencegahan. Alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi dan kami semuanya harus keluar ruang perkawinan pada basah kuyuk. Alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi dan kami semuanya harus keluar ruang perkawinan pada basah kuyuk kebasahan. Di luar ada hujan es. Pengantin teman saya, Sandra, langsung teriak-teriak sambil bercemberut marah dan menangis karena gaunnya rusak. Dia memarahi teman saya, Brian, karena hujan sangat deras. Loh, aku memimpikan untuk dapatkan pernikahan ala Game of Thrones dan kamu memberikan aku yang seperti ini. Sentak Sandra. Vive Selencia Noctis, kataku diam-diam dan terus sadar bahwa mantra saya ini tidak akan bekerja di dunia awam. Hah, kok hujan tiba-tiba berhenti? Sandra bertanya. Ya, memang baju kamu sudah basah, tapi setidaknya tidak ada yang mati, kataku dengan suara pasti meyakinkan. Aku tidak percaya Brian menjadikanmu best media, kata Sandra bingung dan bergegas pergi. Akhirnya, api sudah dipadamkan dan kami kembali ke venue wedding ini. Saat kami berjalan masuk, Brian mendekati saya dan berkata, Pidato kamu diucapkan waktu kita basah kuyup, gebyur. Sang raja pun tidak terkesan. Noctis suaranya jadi terlalu cempreng, katanya dengan kecewa dan kembali masuk ke ruang pernikahan. Zaman Dongeng. Katanya dengan kecewa dan kembali masuk ke ruang pernikahan. Zaman Dongeng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!